Gerakan TNI AD Manunggal Air Bersih, Negeri Kaitetu Dapat Bantuan Sumurbor Kegiatan Gerakan TNI AD Manunggal Air Bersih dan Bakti Sosial di Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Kepala Staff Angkatan Darat Maruli Simanjuntak diikuti Dandim 1504 Ambon Leo Sinaga lewat videokonferens di Negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah selasa 6 Februari 2024 Saat memberikan keterangan selesai mengikuti videokonferens Dandim 1504 Ambon Leo Sinaga mengatakan program menunggal air bersih yang dicanangkan KAZAT merupakan program utama TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kebutuhan air bersih bagi masyarakat program menunggal air bersih oleh jajaran TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Maluku, kata Dandim, khusus di Negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah yang mendapatkan dukungan langsung dari KAZAT sangat memberikan manfaat masyarakat setempat di mana program menunggal air bersih TNI Angkatan Darat dibuat dapat memenuhi kebutuhan bagi 75 kepala keluarga atau kurang lebih 289 jiwa termasuk digunakan untuk sekolah SD dan SMP serta rumah ibadah berupa masjid program dari Bapak KAZAT yaitu manunggal air di mana program ini Angkatan Darat khususnya pemandu-pemandu wilayah yang ada di daerah seluruh Indonesia bisa memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan dan disini di Negeri Kaitetu itu ada satu sumber air yang didukung oleh Bapak KAZAT dan sumber air ini bermanfaat yang kita lihat bagi 75 kepala keluarga kurang lebih 289 jiwa dan ada 2 sekolah SD dan SMP dan ada juga rumah ibadah itu misalnya sementara itu ucapan terima kasih disampaikan Raja Kaitetu Yamin Lumaila atas dipilihnya Negeri Kaitetu dalam program gerakan TNI AD menunggal air bersih di mana bantuan sumber bor yang diberikan KAZAT sangat membantu masyarakat akan air bersih dirinya berharap ke depan jika ada program yang sama maka ada beberapa lokasi pada negeri KAZAT itu yang belum terjangkau akan air bersih dapat juga dipasangi sumber bor sehingga semua warga dapat merasakan wakil masyarakat Negeri Kaitetu ucapkan banyak terima kasih atas program dari Bapak KAZAT karena memang kita di negeri ada paksas mas cuma di titik yang kemarin kita taruh sumber bor itu kadang tidak sesuai jadi dengan adanya sumber bor ini sangat-sangat bermanfaat malahan ada titik di sebelah tali pengen juga dapat bantuan yang sama mudah-mudahan ke depan mesti ada lagi air gelombang kedua untuk sumber apa bantuan sumber bor seperti diketahui Kepala Staf Angkatan Darat KAZAT Maruli Simanjunta keresmi meluncurkan gerakan TNI AD menunggal air bersih dan bakti sosial dipusatkan di Halmahera Tengah Kodim 1512 Weda Provinsi Maluku Utara Terima kasih telah menonton Terima kasih.